Sudara jurubicara tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah menyebut akan ada fenomena eksodus besar-besaran dari politisi yang beralih dukungan ke Prabowo. Fahri Hamzah menyebut mundurnya marawarsi raid dari PDI Perjuangan untuk mengikuti sikap politik Jokowi dinilai sebagai bentuk fenomena politik demi kepentingan bangsa. Fahri menyebut bersatunya Jokowi dengan Prabowo dinilai akan membawa dukungan politik dari banyak kalangan. Fenomena yang melihat Pak Jokowi sebagai orang yang telah memutuskan jalan yang baik dan benar bagi bangsa ini ketika mengajak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet dan kemudian mendesain persatuan nasional kita. Saya kira ini sama dengan partai lain, kemudian tokoh-tokoh dan sebagainya akan bergabung. Memang kita harus aklamasi semua sekarang ini. Duga sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kuntuk-kuntuk menuju 02. Kemarin sekitar 100 orang kader PD Perjuangan Kebuatan Majalengka Jawa Barat berbondong-bondong mundur dari PDIP. Mereka secara simbolis menyerahkan atribut partai di kantor sekretariat PDIP Majalengka. Sikap itu imbas dari hengkangnya Maruwarar Sirait dari PDIP. Saya datang ke sini ingin pamit dari PDI Perjuangan. Ya, ingin pamit dari PDI Perjuangan. Saya ingin datang ke sini mengucapkan terima kasih banyak. Berkat PDI Perjuangan saya bisa seperti ini. Kami akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Arat. Karena beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat tag record beliau. Terus perbuatan-perbuatan beliau yang sangat luar biasa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan PDIP solid dan selalu melakukan konsolidasi nasional. Hasto juga menegaskan PDIP menghormati alasan Maruwarar Sirait mundur dari PDIP karena mengikuti sikap Presiden Jokowi. Hasto Kristianto menjelaskan bahwa pengunduran diri dari kader merupakan sebuah dinamika yang sering terjadi di setiap partai politik. TMP kan sayap. Jadi namanya sayap ini adalah suatu tahapan. Tahapan yang kita galang dari anak-anak muda, persis seperti generasi perintis, untuk mereka mengenal partai. Sehingga ketika di dalam bagian, dalam proses itu ada yang mundur, ada yang tidak loyal, itu hal yang biasa dinamika partai. Partai selalu menghadapi berbagai dinamika, tetapi selama partai tetap kokoh, turun ke bawah, membela wang cili. melakukan kaderisasi sekolah partai, teruji bahwa PDIP perjuangan semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan.